taruh yang lama taruh yang lama dianggap menantang dan banyak berbohong pihak Nikita Mirzani akan memperberat hukuman Fadel dengan menambahkan berbagai pasal berlapis dalam kasus laporannya tak tanggung-tanggung Nikita Mirzani sendiri menyampaikan bahwa dia mendatangkan lebih dari 16 orang saksi yang semir ini ya si keluarga beruk Umar al-Bajideh ini udah dibilangin sampe gue bosan ini bukan kasus yang biasa ini kasus penanganannya gak boleh asal-asalan ya saksinya juga bukan 1, 2, 3 saksinya lebih dari 16 orang ini juga kasus baru 2 bulan belum masuk 3 bulan, baru 2 bulan sabar kalau kasusnya gak secara detail diurusnya nanti ada celah untuk musuh makanya satu persatu itu saksi-saksi dimintain keterangannya nah untuk setiap saksi yang dimintain keterangannya itu kan pasti ada yang bisa langsung dateng ada yang mungkin punya keperluan mendadak keluar kota akhirnya dipanggilnya ditunda gue aja gak sampe pergantian tahun kok dihubungi secara terpisah Pahmi Bahmid menegaskan apa yang telah disampaikan oleh Nikita Mirzani tentu hal tersebut membuat Fadel dan keluarga semakin ketakutan banyak pengamat dan pakar hukum mengatakan bahwa Fadel bisa ditahan menanggap ini kenapa? kalau itu gak perlu saya perlu pakar kalau itu itu baca aja di pasal di KUHAP pasal 21 saya ingat saya ayat 4 jadi gak perlu ada penjelasan lagi di KUHAP itu ada pasal sehingga saya kalau saya salah mohon maaf karena saya gak ngapalin pasal pasal 21 ayat 4 KUHAP hal-hal yang bisa ditahan jadi hal-hal yang bisa ditahan itu adalah salah satunya adalah tindak pidana dengan ancaman minima 5 tahun jadi ada juga jadi saya kasih tau jangan terus ini kok pasalnya 4 tahun bisa ditahan ada lagi pasalnya di bawah kecuali perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal ini salah satu atau dua pasal yang saya sebutkan adalah pasal penipuan dan penggelapan penipuan penggelapan itu ancamannya 4 tahun tapi bisa ditahan tapi di dalam pasal ini minimal jadi minimal itu 5 tahun maksimalnya 15 tahun saya tidak tahu ada akulang lagi di mana saya tidak boleh sampaikan itu nanti dalam proses berjalan pasti akan saya sampaikan supaya teman-teman media masyarakat juga mengikuti hukuman yang paling maksimal itu apa yang harus kita berikan terhadap orang yang ditugas melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur ingat kita semua punya anak kita harus melindungi anak kita semua supaya ini menjadi pembelajaran supaya hati-hati jangan coba-coba mengganggu anak di bawah umur urusannya panjang kali lebar jadinya luas terima kasih apakah ahli di bidang urusan perempuan kalau bidangnya beda apakah saya juga ikut masuk di dalam pemikiran yang keliru seperti ini anda sudah masuk ke perangkat dengan cara berpikir yang salah anda ambil pemikiran itu anda taruh di kepala anda dan anda tersesat bagaimana orang lain misalnya begini ada ahli yang bisa betulin sepeda motor anda bawa TV tolong betulkan TV saya nyambung tidak tidak kan sudah sampai disitu saja ilustrasinya saya tidak akan menanggapi tapi tiba-tiba mau foto kita rusak kita bawa ke tukang TV kira-kira tukang TV bisa nggak betulin sepeda motor tidak mungkin bisa sama dengan ini kalau bukan ahlinya jangan berbicara kalau saksi A ini artinya berkenal dari masing bapak itu waktu satu apartemen satu apartemen apartemen pertama di bulan Maret sampai bulan Mei sebelum tanggal terakhir tujuh itu ditampung nggak seperti apa? tanggal atau biasanya tidak di apartemen yang ditanya itu proses hukumnya seperti apa jadi di dalam perkara ini mungkin semuanya biar-biar paham kan banyak sekali nih salah satunya salah satunya ya ada yang bilang supaya dimediasikan lah dipertemukan lah dilakukan apa RJ lah segala macam yang jelas itu mustahil semua dilakukan tidak ada sebuah kalimat perdamaian tidak ada kata perdamaian yang akan muncul dalam perkara ini yang ada ikutin proses hukum sebagaimana yang diatur di dalam hukum ancamanya perkara ini ikutin saja prosesnya jadi jangan berharap ada sebuah hal dimana nih kita akan memaafkan atau perkara ini terjadi sebuah perkara ini itu mustahil pak panik tadi semuanya disinggung soal apa perkaranya ada di atas prosesnya di atas tindak pidana terkait pelindungan terhadap anak jugaan ada kejahatan terhadap anak di bawah umur itu saja bagaimana mempersiapkan diri terkait dengan laporan ini jadi ini laporannya ada di atas siapkan diri anda ke atas saya enggak akan anggapin Kalau Anda tanyain bagaimana proses ini, bagaimana alat bukti, bagaimana visum, saya jelaskan. Tapi hal-hal yang tidak ada relevansinya, karena proses ini saya ingatkan sekali lagi, tugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Anaknya Nikita Mirjani, anak yang di bawah umur, belum 18 tahun pada saat kejadian. Ingin tahu masalahnya? Anda ingat-ingat apa kejadian pada bulan April, kejadian pada bulan Juni-Juni. Udah itu saja saya kasihkan. Lebih lanjut, Anda persiapkan diri. Persiapkan diri yang baik, supaya datangnya tidak telat, supaya tidak bingung, tiba-tiba sakit, dan sebagainya. Membaga sih telah sejawabkan pengacara yang terimakasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Belum ditahannya Fadel Bajide tentu tak lepas dari upaya Nikita Mirjani beserta pengasah hukumnya untuk memberikan efek jirah semaksimal mungkin ke Fadel dan pelajaran berarti pada si lawyer Rasman Arif Nasution disini. Ya, mereka mendatangkan banyak saksi tentunya. Pertama, untuk tidak mendatangkan celah. Tidak memberikan celah sama sekali kepada Rasman dan tim kuasa hukumnya agar nantinya hal tersebut akan menjadi presiden baik bagi para orang tua yang memiliki kasus yang sama dan mendapatkan atensi khusus dari pihak kepolisian agar nantinya perlakuan pada anak di bawah umur tindakan asusila memang selayaknya tidak dibiarkan begitu saja ya tetapi harus ditindak tegas. Hal ini adalah kasus yang sangat viral dan ditunggu oleh para ibu-ibu se-Indonesia karena mereka ingin mengerti, memahami bagaimana terkait kasus hukum putri Nikita Mirjani ini yang notabene dibawa umur dan dilanggar oleh, diperbuatin tidak senonoh ya oleh si Fadel ya Hal itu tentu menjadi sesuatu yang ditunggu karena memang para netizen-senia sama-sama keburu ingin melihat ingin melihat bagaimana nanti kalau Fadel sudah berseragam oren karena beberapa waktu lalu dia nampak begitu sombong dengan mengatakan bahwa dia tidak takut atas proses hukum yang berlangsung dan akan segera dihadapinya sedangkan di sisi lain kita mengetahui bahwa Nikita Mirjani sendiri menegaskan bahwa dia dan kuasa hukumnya Pak Mibamit memastikan bahwa si Fadel akan ditahan ya tidak sampai nanti pergantian tahun artinya karena banyak saksi yang dihadirkan hingga dokter yang USG tersebut untuk didatangkan oleh penyidik masih perlu beberapa hari lagi tetapi tidak sampai pergantian tahun ini bisa cepat bisa ya sampai mendekati nantinya karena hal ini disampaikan oleh Nikita Mirjani sendiri untuk menjawab daripada pertanyaan para ibu-ibu se-Indonesia yang pada penasaran dan merasa jengkel kenapa sampai saat ini belum diadakan penahanan belum dilakukan penahanan pada Fadel Bajideh yang tentu dianggap melecehkan ya merendahkan matabat pihak kepolisian berani menari-nari setelah menjalani proses pemeriksaan di Poles Metro Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu tersebut tentu kita harus bersabar tetapi pastinya bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Nikita Mirjani ini memang cukup akan membuat Fadel ditanam di penjara selama-lamanya wow 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 bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye